Kegiatan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di sebuah vila di puncak Jawa Barat dianggap melanggar protokol kesehatan. Namun Wali Kota Bekasi membantah jika dikatakan pihaknya mengundang masa hingga terjadi kerumunan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan acara yang digelar di puncak merupakan acara keluarga bersama anak dan istrinya, serta tidak mengundang banyak orang. Sementara keberadaan pejabat yang datang itu adalah inisiatif masing-masing. Namun demikian Rahmat Effendi menegaskan dalam acara tersebut protokol kesehatan tetap ditegakkan. Acara ulang tahun yang sedianya digelar secara sederhana dengan keluarga kemudian menjadi heboh setelah tersiara kabar, Wali Kota Bekasi diduga melanggar protokol kesehatan karena mengundang banyak orang. Apa yang Bapak lakukan pada saat pagi ya, pagi Bapak terima BJB hari Rabu, malam Rabunya itu adalah tanggal 3, tapi tidak ada seniat sedikitpun melaksanakan kegiatan hari ulang tahun. Kalau ada orang menyampaikan atau ada orang ya terus kayak di rumah sakit, tipe C kan menyediakan, tipe D kan menyediakan apa tuh, nasi kuning ya. Nah itu adalah sesuatu yang belum murah. Nah pagi Bapak terima BJB selesai jam 8, terus ke rumah sakit tipe D, menyesmikan wawancara dengan Bapak tuh, RRI, selesai itu menerima komisi 8. Sampai selesai, sampai ngantar makan, berikan bantuan 500 juta untuk beri datang ke BJBD. Nah sekitar jam 1an, terus sampai sore, Bapak masih melakukan kegiatan. Sore, Bapak ingin bersama anak-anak. Kalau suamanya dianggap bila atau rumah atau apa, itu kan hak bagi negara. Nah, berikan anak-anak, ke sana, gak ada yang bikin acara. Di rumah kan, bukan nyewa di rumah, harus. Kalau ada yang datang, nah ini yang dianggap jadi persoalan. Karena yang datang itu tidak tertib, jalan kecil, memarkir, sehingga ada kegiatan orang yang terjangkau. Sebelumnya, acara ini sempat dibubarkan saat gas penanganan COVID-19 akibat adanya aduan dari masyarakat sekitar yang merasa ada kerumunan. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.